Tidak boleh menghadap kiblat saat buang air besar atau kecil, kecuali bila berada dalam suatu bangunan atau terhalang tembok maupun yang sepertinya. Kecuali bila berada di suatu bangunan, terhadang tembok maupun yang sepertinya, adalah seperti batu besar, pagar, pohon, dan pembatas-pembatas lain. Diriwayatkan dari Abu Ayyub al-Answari bahwa ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Apabila salah seorang diantara kamu mendatangi tempat buang air besar, maka janganlah ia menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi, menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis Riwayat Bukhori no. 144 Larangan dalam hadis di atas, khusus untuk tempat yang terbuka, baik menghadap maupun membelakangi kiblat. Apabila berada di tempat tertutup, maka diperbolehkan. Menghadap ke kiblat dapat terrealisasi, bila seseorang berada di lapangan terbuka, sementara bila terhalang tembok atau bangunan, maka secara adat kebiasaan dinamakan menghadap kepada hal-hal tersebut. Di samping, tempat-tempat khusus untuk buang hajat adalah tempat setan, sehingga tidak pantas dikatakan bahwa tempat itu memiliki kiblat berbeda dengan tempat yang terbuka atau tanah lapang. Dalam hal ini, para ulama telah memberikan perincian lebih lanjut untuk permasalahan ini. Menurut mereka, tidak ada bedanya, apakah benda penghalang itu berupa hewan tunggangan, tembok, jurang, gundukan pasir, gunung, atau yang lainnya. Seandainya seseorang menggeraikan ujung busananya ke arah kiblat untuk dijadikan sebagai benda penghalang, Maka, menurut para sahabat kami ada dua pendapat. Menurut pendapat yang paling sahih dan masyur, bahwa hal tersebut bisa dijadikan sebagai benda penghalang ketika buang hajat menghadap kiblat. Namun, bagaimanapun juga, pendapat yang dipilih adalah, seandainya seseorang merasa kesulitan untuk menghindari arah kiblat, maka tidak makruh baginya buang hajat menghadap arah tersebut. Namun, apabila tidak merasa kesulitan untuk menghindari arah kiblat, maka lebih baik dia menghindari arah tersebut. Dengan demikian, dia terhindar dari polemik para ulama.